Pendekar Binal Jilid II. Perempuan muda itu menjerit dan merangkak ke arah sini, Kang Hong juga berusaha merangkak ke sana. Tiada sesuatu yang mereka harapkan lagi kecuali mati bersama menjadi satu. Akhirnya tangan mereka saling bergenggam, keduanya tersenyum bahagia. Akan tetapi mendadak sebelah kaki Hek Bian Kun lantas menginjak dengan kuat sehingga dua buah tangan terinjak hancur. Kau, kau keji amat teriak perempuan itu dengan histeris. Hehehe, baru sekarang kau tahu kekejianku Hek Bian Kun menyeringai. Akanku berikan se-segalanya padamu, ucap Kang Hong dengan kalap, yang ku harap hanya biarkanlah kami mati menjadi satu. Huh, sudah terlambat baru sekarang kau berkata demikian, ujar Hek Bian Kun dengan tertawa. Hehehe, kalian tentunya sangat gembira ketika tadi menipu dan menempelengku. Sekarang akan ku saksikan kalian mati dengan perlahan, tidak akan ku biarkan kalian mati menjadi satu. Sebab, sebab apa si perempuan bertanya? Kami tiada, tiada permusuhan apapun dengan kalian. Baiklah akan ku katakan padamu, tutur Hek Bian Kun. Soalnya aku sudah menyanggupi permintaan seseorang, dia minta aku bertindak jangan sampai membiarkan kalian mati bersama. Siapa, siapakah dia tanya Kang Hong? Hehehe, boleh kau renungkan sendiri saja, ujar Hek Bian Kun dengan tertawa. Pada saat itulah si baju kuning, dan si dada ayam, mendadak melompat maju dengan wajah yang kaku tanpa emosi itu. Babat rumput harus sampai akar-akarnya, anak ahara mereka juga tidak boleh dibiarkan hidup. Ya, benar tukas Hek Bian Kun. Tanpa bicara lagi si baju kuning lantas angkat golok terus membacok jabang bayi yang tertinggal di dalam kereta. Kang Hong meraung kalap, tapi istrinya hanya melenggong, bersuara pun tidak sanggup. Keduanya sama-sama tak bisa berkutik. Syukurlah pada detik yang menentukan itu, sewaktu golok itu menyambar ke bawah, tiba-tiba terdengar suara krek sekali, Tahu-tahu golok itu patah menjadi dua. Tidak kepalang kaget si baju kuning, cepat ia melompat mundur dan membentak, siya, siapa? Padahal selain bergundalnya serta kedua orang yang sedang sekarat di tanah itu tiada terlihat bayangan seorang pun. Tapi mengapa goloknya yang tergembeleng dari baja murni itu bisa patah tanpa sebab? Apa-apaan ini? Tanya si jengger dengan penasaran. Sialan! Mungkin ada setan ujar si baju kuning. Cepat ia melompat maju, golok buntungnya segera membacok si bayi. Tak terduga kembali terdengar krek, golok yang sudah buntung itu patah menjadi dua pula. Padahal disaksikan oleh beberapa pasang meta, namun tiada seorang pun mengetahui kera bagaimana golok itu dipatahkan. Pucat air muka si baju kuning, katanya dengan suara gemetar, setan, benar-benar ada setan. Hek Dian Kun berpikir sejenak, tiba-tiba berkata, biar ku coba. Ia jemput golok yang ditinggalkan Kang Hang tadi kemudian mendekati kereta, dengan menyeringai terus membacok, bacokan yang keras dan lebih cepat. Tetapi baru saja goloknya bergerak tahu-tahu pergelangan tangannya tergetar, meskipun goloknya tidak patah, tapi tergumpil dan jatuh. Memang benar ada serangan gelap orang ujar si jengger dengan was-was. Kini Hek Dian Kun tidak sanggup tertawa lagi, katanya dengan keder, kita tidak dapat melihat senjata rahasianya, bentuknya tentu amat lembut. Orang ini mampu mematahkan golok dengan sambitan senjata rahasia lembut. Wah, betapa hebat gerak tangannya dan betapa lihai lewekangnya. Di dunia ini mana ada orang yang selihai ini ujar si baju kuning wah, jangan-jangan, jangan-jangan dia, tanpa terasa ia bergidik dan tidak sanggup melanjutkan. Kang Hang yang sedang sekarat pun melongo kaget, gumamnya, ah, dia, perempuan, sudah datang, pasti dia yang datang. Dia? Dia siapa tanya Hek Dian Kun? Apakah, apakah Yan Lampian? Yan Lampian tiba-tiba tukar suara seorang. Hektometer, Yan Lampian terhitung kutu busuk macam apa. Nada suara itu demikian merdu, lincah dan kekanak-kanakan pula. Sungguh mengejutkan di tempat sunyi dan jauh dari penduduk ini mendadak terdengar suara demikian. Tanpa menengadah juga Kang Hang dan istrinya tahu siapa yang datang itu. Seketika air muka mereka berubah pucat. Bahkan Hek Dian Kun dan begundalnya juga kaget sehingga mereka cepat menoleh. Ternyata di tengah remang-remang senja sunyi itu entah sejak kapan telah berdiri di situ sesosok bayangan tubuh wanita yang ramping. Padahal mereka tergolong jagoan kelas tinggi, namun sama sekali tidak mengetahui bilakah datangnya wanita itu. Apabila didengar dari suaranya, orang tentu menyangka pembicara ini adalah anak darah yang cantik lagi kekanak-kanakan. Namun yang berhadapan sekarang ternyata adalah seorang wanita yang sedikitnya berusia likuran, Pakai baju bersulam model putri istana, gaun panjang menyentuh tanah, rambutnya terurai hingga bahu, senyumnya yang manis dengan kerling matu yang hidup itu penuh mengandung kecerdasan yang sukar dilukiskan dan juga sifat kekanak-kanakannya yang sepantasnya tidak dimiliki wanita seusia dia. Siapapun juga, asal memandang sekejap saja padanya akan segera memaklumi dia pasti seorang ruwata yang sangat ruwet sehingga jangan harap akan dapat menyelami jalan pikirannya. Tapi barang siapa yang telah memandangnya sekejap, tentu pula akan terpesona pada kecantikannya yang jarang ada bandingannya serta melahirkan rasa kasihan yang mengibahkan. Ternyata wanita yang maha cantik itu justru dilahirkan dalam keadaan cacat badaniah, cacat jasmani, lengan baju dan gaunnya yang panjang itu tidak dapat menyelubungi cacat pada tangan dan kaki kirinya itu. Setelah tahu jelas siapa wanita ini, meski tetap mengunjuk rasa jari dan hormat, tapi rasa kaget dan gelisah Hak Dian Kun tadi sudah banyak berkurang, segera ia memberi hormat dan menyapa, apakah Ji Kiong Chu, putri kedua dari I Hoa Kiong? Oh, kau kenal aku jawab si cantik berpakaian istana itu. Siapa di dunia ini yang tidak kenal akan kebesaran nama Lian Sing Kiong Chu, ujar Hak Dian Kun dengan menyengir. Manis juga mulutmu, pintar mengumpak, kata si cantik alias Lian Sing Kiong Chu. Tampaknya kau toh tidak takut padaku. Lekas-lekas Hak Dian Kun munduk-munduk dan menjawab, ah, hamba, hamba. Dengan tertawa Lian Sing Kiong Chu berkata, sudah sebanyak ini kau berbuat kejahatan dan ternyata tidak takut padaku, sungguh ini suatu hal aneh. Apakah kau tidak tahu bahwa segera akan ku cabut nyawa kalian? Air muka Hak Dian Kun berubah pucat, akan tetapi sedapatnya ia bersikap tenang dan menanggapi, ah, Kiong Chu suka bergurau. Bergurau Lian Sing Kiong Chu terkikik. Kau telah menganiaya dayangku, kalau ku biarkan kau mati begitu saja sudah murah bagimu, masakah sangka aku bergurau denganmu? Tanpa berpikir lagi Hak Dian Kun menjawab, tapi, tapi ini atas, atas perintah Kiao Goat Kiong Chu. Belum habis ucapannya, plak-plak, berturut-turut ia kena ditempeleng beberapa kali, mirip benar seperti dia menempeleng Ceng Hang tadi, tapi tempelengan sekarang jauh lebih keras, kontan mulutnya penuh darah dan gigi pun rontok sebagian. Hektometer, masakah nama Ciciku boleh sebarangankah sebut jengek Lian Sing Kiong Chu dengan kering, dia tetap berdiri di tempatnya tadi seperti tak pernah bergeser sedikitpun. Si Jenggerayam dan kawan-kawannya pucat dan ketakutan setengah mati. Dengan suara gemetar si Jengger bermaksud memperkuat keterangan kawannya, ia berkata, Mi, memang betul Kiao. Belum lengkap ia menyebut nama Kiao Goat Kiong Chu, tahu-tahu ia pun kena ditempeleng belasan kali sehingga tubuhnya yang kecil itu sampai mencelat. Aneh, katalian Sing Kiong Chu dengan tertawa, tampaknya kalian tidak percaya jika ku hendak mencabut nyawa kalian. Nah, di tengah keluhan menyesal itu sekonyong-konyong ia mengitari si baju kuning yang bertubuh jangkung itu satu kali, orang hanya melihat bayangan berkelebat dan entah kera bagaimana turun tangannya, tahu-tahu si baju kuning sudah roboh terkapar tanpa bersuara. Salah seorang ekor ayam berbaju warna-warni belorok coba menjenguk kawannya itu, mendadak ia menjerit kaget, dia, dia sudah mati. Nah, sekarang kalian mau percaya tidak ujar Lian Sing Kiong Chu tertawa. Si belorok tadi menjerit parau, engk, engkau kejam benar. Hektometer, mati seorang saja kenapa mesti kaget dan heran ujar Lian Sing Kiong Chu tertawa. Memangnya orang yang pernah kalian bunuh belum cukup banyak? Kalau kalian mati sekarang kukira cukup setimpal. Rupanya mereka pikir daripada mati konyol akan lebih baik melawan sebisanya saja. Mendadak sorot metisi jenggerayam menjadi beringas, ia memberi tanda, bersama tiga pasang cakarayam serentak menerjang ke arah Lian Sing Kiong Chu. Terdengarlah suara terang tering diselingi jerit mengerikan berturut-turut, di tengah-tengah berkelebatnya bayangan Seng Putri yang lemah gemulai, tiga orang berbaju belorok sudah roboh dua, sisa seorang lagi cepat melompat mundur dan tangannya sudah kosong, ia berdiri melongo mematung. Kera bagaimana lawan membinasakan kawan-kawannya dan kera bagaimana menghindarkan serangan mereka serta kera bagaimana merampas senjata mereka, semuanya tak diketahuinya sama sekali, dalam sekejap tadi ia seperti baru bermimpi buruk saja tanpa menyadari apa yang terjadi. Ketika Lian Sing Kiong Chu mengebaskan lengan bajunya, terdengarlah suara gemerinting, beberapa celurit bentuk taji tajam ayam itu jatuh berserakan di tanah, hanya sebilah celurit masih dipegangnya. Setelah dipandangnya sekejap ia tertawa dan berkata, eh, kiranya inilah cakarayamnya. Entah bagaimana rasanya, keletak, mendadak mulutnya yang mungil itu mengertak celurit itu dan senjata buatan dari baja itu seketika tergigit patah mentah-mentah. Melihat perempuan yang berusia baru Lekuran ini memiliki kesaktian sedemikian tinggi, bahkan setiap anggota tubuhnya seakan-akan memiliki kufu yang sukar dibayangkan, Keruan Hek Dian Kun dan Susin Hek, si babi dan si ayam jantan dari kawanan bandit Cap Ji Sisyu itu tidak berani berkutik lagi. Airh, cakarayam ini tidak enak kata Lian Sing Kiong Chu sambil menggeleng, BRRRR mendadak ia menyemprot perlahan celurit baja patah yang tergigit oleh mulutnya itu, Kemana sinar warak berkelebat, tahu-tahu si baju belorok yang masih tersisa itu pun menjerit ngeri sambil mendekat mukanya dan terguling-guling di tanah dengan darah merembes keluar dari sela-sela jarinya, Sesudah berkelecepkan beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Tangan yang mendekat mukanya juga terbuka, remang-remang kelihatan mukanya yang beringas dan berlumuran darah. Kiranya setengah potong celurit itu telah menghancurkan tulang kepalanya. Serentak Hek Bian Kun berlutut dan menjura, mohonnya dengan suara gemetar, ampun Kiong Chu, ampun. Tapi Lian Sing Kiong Chu tidak menggubrisnya, sebaliknya ia malah tanya si baju merah alias jengger ayam, Nah, bagaimana aku punya kung fu? Ter, terlampau hebat, selama, selama hidup hamba belum pernah mi, Menyaksikan kung fu selihai ini, bahkan, bahkan mimpi pun hamba tak pernah membayangkan kung fu setinggi ini, Demikian jawab si jengger dengan tergegap-gegap. Dan kau takut atau tidak tanya, Seng Putri? Sungguh mati, selama hidup si jengger ini tak pernah ditanyai orang seperti anak kecil ini. Akan tetapi sekarang tiada jalan lain baginya kecuali menjawab dengan munduk-munduk, Ya, takut, takut, takut sekali. Kalau takut, kenapa tidak minta ampun? Tanpa disuruh lagi si jengger cepat-cepat menyembah dan memohon dengan setengah menangis, Ya, ampun Kiong Chu. Lian Sing mengerling hina, katanya kemudian dengan tertawa, Apabila jiwa kalian ingin kuampuni, sederhana juga caranya, Asal saja kalian masing-masing memukul aku satu kali. Mana hamba berani, cepat si jengger menjawab. Ya, betapapun hamba tidak berani, Hek Dian Kun menambahkan. Jadi kalian tidak ingin hidup? Tanya Seng Putri dengan mendolik. Selama ini pertanyaan semacam itu biasanya diajukan oleh Hek Dian Kun dan Susin Hek kepada orang lain, Dan bila perlu tanpa mendapat jawaban senjata mereka pun langsung menyambar lantas habis perkara. Tetapi sekarang justru pertanyaan ini diajukan kepada mereka sendiri. Keruan mereka menyengir serba susah. Tapi apa daya, mau tak mau mereka terpaksa menjawab, Ya, hamba ingin hidup. Kalau ingin hidup, nah, lekas pukul seperti kataku tadi. Hek Dian Kun saling pandang sekejap dengan Susin Hek, Akhirnya mereka terpaksa melangkah maju. Nah, memangnya kenapa mesti takut? Pukul saja sesuka kalian, makin keras makin baik dan pasti takkan ku balas. Demikian Lian Seng Kiong Chu tertawa. Tetapi, kalau pukulan kalian terlalu ringan, Hek Tomeker, awas. Sungguh aneh bin heran, Untuk mengampuni jiwa orang justru orang-orang itu disuruh memukulnya. Walaupun ragu-ragu, Diam-diam si jengger membatin apa salahnya jika dia benar-benar menghantam sekuatnya, Kalau sekali getik dengan paruh ayamnya berhasil membinasakan orang, Kan untung malah. Andaikan tidak berhasil juga tidak menjadi soal, Bukankah Seng Putri sendiri yang menyuruhnya menyerang? Sudah tentu Hek Dian Kun juga timbul pikiran yang sama. Ia pikir bagaimanapun tingginya kepandayanmu, Asal kau tidak menangkis dan membalas, Sekali jotos tubuhmu pasti dapat ku bikin biot. Begitulah dua orang satu pikiran, Serentak mereka mengiakan perintah Lian Seng Kiong Chu, Akan tetapi lagaknya masih pura-pura sungkan. Ayolah, tunggu apa lagi Omer Lian Seng Kiong Chu dengan tertawa. Mendadak Hek Dian Kun menurut maju, Kedua kepalan menghantam sekaligus dengan keras, Ditambah lagi dengan bobot tubuhnya yang beratus-ratus kati itu, Tentu saja daya pukulannya bukan alang kepalang dasyatnya. Akan tetapi di antara pukulan dasyat itu justru membawa gerakan yang lincah dan gesit serta yang sulit diraba. Pada detik terakhir barulah jelasarah yang menjadi sasarannya, Yaitu hulu hati Lian Seng Kiong Chu. Pukulan ini merupakan intisari ilmu silat yang diakinkan Hek Dian Kun, Jurus ini bernama Sintu Ho Ajiyo atau Sibabi Sakti Sekulat Gajah, Dengan jurus pukulannya ini entah betapa banyak tokoh kalangan Kang Ong telah dirobohkannya. Dalam pada itu si jengger ayam Sushin Hek secepat terbang juga sudah melayang maju. Senjata paruh ayamnya gemerlap mencocok berbagai hiatus pada bagian dada Lian Seng Kiong Chu. Dengan sendirinya serangan si jengger ini pun merupakan jurus maut yang jarang sekali digunakannya. Jurus ini bernama Sikah Ti Seng atau Ayam Berkokok di waktu subuh. Konon hanya dengan jurus ini saja pernah sekaligus dia membinasakan delapan piausu, jago pengawal, dari perusahaan pengawal Ibu Piau Kiong. Eh haha, boleh juga Lian Seng Kiong Chu berseloroh. Di tengah suara tertawa yang merdu, sekali telapak tangan kanannya meraih perlahan bagai kupu-kupu menyelinap di antara hujan gerimis, lalu sekali lagi melingkar balik, tahu-tahu si jenggerai yang merasa serangannya yang lihai itu telah kehilangan sasaran secara membingungkan, tangan sendiri seperti tidak mau menurut perintahnya. Maksudnya ingin menyerang ke kanan, akan tetapi justru menyambar ke kiri, ingin dihentikan, justru tetap menyelonong ke depan. Tanpa ampun lagi, terdengarlah suara kret-kret dua kali disusul pula dengan dua kali jeritan ngeri. Lian Seng Kiong Chu masih tetap berdiri pada tempatnya dengan tertawa tanpa bergerak, sebaliknya Hek Dian Kun sudah terjungkal, sedangkan Susin Hek alias si jenggerai yang mencelak jauh ke semak-semak rumput sana, merintih sebentar, lalu tak bersuara lagi. Pada dada Hek Dian Kun tampak menamcap paruh baja si jenggerai yang. Dengan meringis menahan sakit dicabutnya paruh baja itu. Seketika darah menyembur bagai air mancur, dan dengan suara gemetar ia berkata, Kau, kau, aku kan tidak melukai kalian, ujar Lian Seng Kiong Chu sambil tertawa. Kalian sendiri yang saling hantam. Ai, apa sih gunanya? Sepasang Mata Hek Dian Kun melotot gusar menatap Seng Putri, bibirnya bergerak seperti ingin bicara sesuatu, namun sepatah kata pun tidak sempat terucap dan untuk selamanya takkan terucap lagi. Lian Seng Kiong Chu bergumam sendiri, jika kalian tidak berpikir ingin membinasakan aku dan kira menyerang kalian agak ringan, tentu jiwa kalian takkan melayang, betapapun aku sudah memberi kesempatan hidup kepada kalian bukan? Salah kalian sendiri. Di sebelah sana Kang Hang dan istrinya sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi di sebelah sini. Mereka sedang merontak ingin masuk ke dalam kereta untuk memondong jabang bayi yang sedang menangis itu, tangan mereka baru saja sempat merabah gurita si bayi, pada saat itu juga sebuah tangan mendorong jabang bayi itu menjauhi tangan Kang Hang berdua. Tangan yang menyintirkan jabang bayi itu terlihat putih mulus dengan lengan baju sutrap putih pula, namun tangan yang mulus itu ternyata lebih halus daripada kain sutranya. Berikan, berikan padaku, pinta Kang Hang dengan suara parau. Ji Kiong Chu, aku mohon sekali, sudilah, sudilah engkau menyerahkan orok itu kepadaku, si perempuan yang baru melahirkan itu pun memohon. Goat loh, Lian Sing Kiong Chu menjawab sambil tertawa, bagus sekali kau, sungguh tidak nyana kau melahirkan anak bagi Kang Hang. Meski bicaranya seraya tertawa, tetapi tertawa yang pedih, hampa, penuh rasa benci dan dendam. Hoa Goat loh, perempuan yang baru melahirkan itu berkata, Kiong Chu, hamba, hamba telah bersalah, bersalah padamu, nam, namun anak ini tidak berdosa, sudilah engkau mengampuni mereka. Termangulian Sing Kiong Chu memandang sepasang anak kembar itu sambil bergumam, ehem, anak yang montok, sungguh menyenangkan, alangkah baiknya kalau dia menjadi anakku, mendadak matanya menatap Kang Hang, dengan tatapan penuh rasa benci dan dendam, menyesal dan juga kecewa. Sejenak kemudian barulah dia berucap dengan perasaan hampa, Kang Hang, kenapa kau lakukan hal ini? Kenapa? Tidak kenapa apa, sebab aku cinta padanya, jawab Kang Hang tegas. Kau mencintai dia teriak Lian Sing Kiong Chu dengan suara serak. Kau, kau mencintai seorang babu. Dalam hal apa ciciku tidak melebih budah ini? Kau dilukai orang, ciciku membawamu ke rumah dan merawatmu, selama hidupnya tidak pernah berbuat sebaik itu kepada orang lain, dan, dan dia justru begitu keseng-sempadamu. Tetapi sebaliknya, sebaliknya kau malah, malah minggat bersama babunya. Dengan ketus Kang Hang menjawab, Baiklah, karena kau ingin tahu, biarlah ku jelaskan. Cicimu pada hakikatnya bukan manusia, dia hanyalah segumpal api, sepotong es, sebilah pedang, bahkan boleh dikatakan setan, malaikat, akan tetapi sama sekali bukan manusia. Sedangkan dia, sampai di sini ia lalu mengalihkan pandangnya kepada Hoa Goatloh, istrinya, dengan suara lembut ia menyambung pula, dia, dia adalah manusia, manusia sejati, manusia suci bersih. Dia amat baik padaku, dapat memahami isi hatiku, menyelami jiwaku. Di dunia ini hanya dia seorang yang mencintai hatiku, sukmaku, dan bukan cuma keseng-sem pada wajah dan ragaku ini. Plak mendadak pipi Kang Hang ditampar sekali oleh Lian Sing Kiong Chu dan bentaknya, ayo katakan, katakan lagi. Inilah isi hatiku yang harus ku ucapkan, kenapa tidak boleh ku katakan jawab Kang Hang tegas. Kau hanya tahu bahwa dia amat baik padamu, akan tetapi apakah kau tahu bagaimana, bagaimana diriku ini padamu ucap Lian Sing Kiong Chu. Sekalipun wajahmu buruk, meskipun wajahmu jelek seperti setan juga ku tetap, tetap, sampai di sini suaranya menjadi lemah dan tidak sanggup melanjutkan lagi. Jadi, jadi Jik Kiong Chu, engkau, engkau juga, dengan suara terputus-putus hoa goat loh berkata. Baru sekarang ia paham isi hati bekas junjungannya itu. Ya, memangnya aku tidak boleh menaruh hati padanya? Apakah aku tak boleh mencintai dia serul yang Sing Kiong Chu penasaran? Apakah lantaran badanku cacat? Maka aku, aku tidak berhak mencintai orang yang kucintai. Orang cacatkan manusia, dan aku juga perempuan. Dalam sekejap saja putri yang agung itu mendadak berubah sama sekali. Kalau sejenak sebelumnya dia adalah manusia super yang berkuasa menentukan mati hidup seseorang secara tak terbantahkan, akan tetapi kini dia tak lebih hanya seorang perempuan belaka, seorang perempuan lemah yang bernasib malang dan harus dikasehani. Air matlah, tampak meleleh di pipinya. Sukar dipercaya bahwa tokoh ajaib, manusia super yang hampir menyerupai dongeng di dunia Kangowini ternyata dapat juga mengucurkan air mata. Seketika Kang Hong dan Hoa Goatloh melenggong memandangi putri yang agung tapi cacat badan itu. Selang agak lama, dengan lesu Hoa Goatloh berkata, Jikiong Chu, tak mungkin aku dapat hidup lagi, selanjutnya, selanjutnya dia, maksudnya Kang Hong, akan menjadi milikmu, maka kumohon sukalah engkau menolongnya, ku yakin hanya engkau saja yang sanggup menyelamatkan dia. Tubuh Lian Sing Kiong Chu tergetar hebat. Selanjutnya dia akan menjadi milikmu, kalimat ini seperti anak panah menancap hulu hatinya. Tapi mendadak Kang Hong bergelak tertawa, tertawa yang rawan, tertawa yang jauh lebih memilukan daripada tangis siapapun juga. Sorot matanya yang sayu menatap Hoa Goatloh, katanya dengan pedih, menyelamatkan diriku titik. Di dunia ini siapakah yang mampu menyelamatkan jiwaku? Jika engkau mati, masakah aku dapat hidup sendirian? Oh, Goatloh, masakah sampai saat ini engkau masih belum memahami diriku? Hoa Goatloh menahan air matanya yang hampir bercucuran pula, lalu jawabnya dengan suara lembut, aku paham, tentu saja ku pahami dirimu, tapi kalau engkau mati, siapa lagi yang akan mengurus anak-anak kita? Suaranya kemudian berubah menjadi rintihan sedih. Ia genggam tangan seng suami dan berkata pula dengan air mati berlinang. Inilah dosa perbuatan kita. Kita tidak berhak meninggalkan dosa akibat perbuatan kita kepada keturunan kita, sekalipun kau, kau pun tidak boleh, tidak berhak mengelakan kewajiban dengan jalan mencari kematian. Kang Hang tidak sanggup tertawa pilu pula, giginya yang tergigit sampai gemertukan. Ku tahu, mati memang jauh lebih mudah dan hidup akan lebih sukar dan banyak duka derita, kata Hoa Goatloh pula dengan suara gemetar. Tapi, tapi ku mohon, sudilah, sudilah engkau bertahan hidup demi anak-anak kita. Air mata membasahi wajah Kang Hang, seperti orang dungu saja dia bergumam, aku harus hidup? Benarkah aku harus bertahan hidup? Ji Kiong Chu, pinta Hoa Goatloh kepada Seng Putri, bagaimanapun juga engkau harus menyelamatkan dia. Apabila engkau memang pernah jatuh cinta padanya, maka engkau tidak layak menyaksikan kematiannya di depanmu. Begitukah ucap Lian Seng Kiong Chu dengan acuh tak acuh? Ku yakin engkau pasti dapat menyelamatkan dia, engkau pasti dapat, seru Hoa Goatloh dengan suara parau. Lian Seng Kiong Chu menghela napas panjang, kemudian berkata, ya, memang aku dapat menyelamatkan jiwanya. Belum habis ucapannya, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja berkumandang suara seseorang, kau keliru, tidak mungkin kau dapat menghidupkan dia, di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dia. Suara orang ini demikian ringan mengambang tak menentu, nadanya dingin, tanpa emosi dan mengederkan orang, tetapi juga begitu halus, lembut menggetarkan sukma. Rasanya tiada seorang pun yang sanggup melukiskan nada suara yang menarik dan menyeramkan ini, tiada seorang pun di dunia ini yang dapat melupakan nada suara ini bila mana sudah mendengarnya. Seketika jagat raya ini serasa membeku karena nada suara tadi yang penuh mengandung hawa nafsu membunuh itu. Senja yang makin remang itu pun seketika bertambah suram. Tubuh Kang Hang gemetar laksana daun tertiup angin. Wajah Lian Sing Kiong Chu seketikapun pucat bagai mayat. Tanpa menoleh pun mereka tahu siapa gerangan yang datang. Begitulah sesosok bayangan putih tahu-tahu melayang tiba, entah melayang dari mana dan datang sejak kapan, tahu-tahu sudah berdiri di depan mereka. Baju pendatang itu putih laksana salju, rambut terurai dengan gaya indah seperti bida dari iang baru turun dari kayangan, betapa cantik wajahnya sungguh sukar untuk dilukiskan, sebab tiada seorang pun yang berani menengadah untuk memandangnya. Pada tubuhnya seakan-akan berpembawaan semacam daya pengaruh yang tak dapat dilawan sehingga orang pun takut memandangnya. Kepala Lian Sing Kiong Chu juga tertunduk, sambil menggigit bibir ia menyapa, Cici, engkau, engkau juga datang. Ya, aku pun datang, kau tidak menyangka. Bukan jawab seng kakak, Kiao Goat Kiong Chu, putri agung utama dari Ihoa Kiong yang termaskur dan disedani itu. Bilakah Cici datang kemari jawab Lian Sing Kiong Chu pula, kepalanya semakin menunduk. Kedatanganku tidak terlalu dini, hanya, hanya sempat mengikuti percakapan orang banyak yang agaknya tidak suka didengar olahku, ujar Kiao Goat Kiong Chu. Terkilas pikiran dalam benak Kang Hang, dengan suara gemasya berteriak, Jadi, jadi sejak tadikah sudah datang? Kalau begitu si babi dan si ayam dari Capji Shusyo yang tadi sudah kabur lalu datang kembali lagi itu jangan-jangan adalah perintahmu. Jadi semua rahasia itu telah kau katakan kepada mereka? Baru sekarang hal ini terpikir olahmu, bukankah sudah terlambat ujar Kiao Goat Kiong Chu. Metu Kang Hang mendulik, dengan beringasya berteriak, Mengapa, mengapa kau berbuat demikian? Bertindak sekeji ini. Terhadap orang yang berhati keji, hatiku pasti sepuluh kali lebih keji daripadanya, jawab Kiao Goat. Toa Kiong Chu, jerit Hoa Goat Loh dengan menahan derita, semuanya adalah salahku, jangan, jangan kasalahkan dia. Mendadak nada ucapan Kiao Goat Kiong Chu berubah setajam sembilu, katanya sekata demi sekata, kau masih berani bicara demikian pada aku? Hoa Goat Loh ngeset di tanah, katanya dengan terputus-putus, ham, hamba. Baiklah, kau sudah bertemu denganku, kini, kini bolehlah kau mangkat ucap Kiao Goat dengan tenang-tenang. Mangkat jelas berarti fonis kematian. Betapa takutnya Hoa Goat Loh dapat digambarkan bahwa menangis saja dia tidak berani, dia hanya memejamkan matu dan menjawab lemah, terima kasih Kiong Chu. Dia menghendaki kematianmu, mengapa kau malah berterima kasih padanya teriak Kiong Hang dengan kalap. Tersungging senyuman pilu pada ujung mulut Hoa Goat Loh, jawabnya perlahan, biarlah ku mati lebih dulu sehingga takkan menyaksikan kira bagaimana kematianmu dengan anak-anak kita, dengan demikian dapatlah mengurangi sedikit siksa deritaku. Dan ini adalah, adalah kemurahan hati Kiong Chu, kan pantas jika aku berterima kasih kepada beliau. Ia membuka matanya, memandang Keng Hang sekejap, lalu memandang pula kedua Orok, walau hanya pandangan sekilas saja, namun betapa mendalam kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dalam pandangan sekilas itu sungguh tak terlukiskan. Hati Kiong Hang serasa remuk redam, teriaknya, Goat Loh, kau tidak boleh mati, tidak boleh mati. Kakak Hang, biarlah aku mangkat lebih dulu, akan, akan ku tunggu engkau di sana, lalu terpejamlah matanya dan tidak melek lagi untuk selamanya. Tunggu, Goat Loh jerit Keng Hang histeris, entah dari mana timbulnya tenaga, mendadak ia menubruk ke atas tubuh seng istri. Tapi baru saja tubuhnya bergerak, kontannya dihantam roboh lagi oleh angin pukulan yang keras. Kukira kau perlu berbaring dengan tenang, ujar Kiao Goat. Selama hidupku tak pernah kumohon sesuatu kepada siapapun, kata Keng Hang dengan suara gemetar, tapi sekarang, kumohon, kumohon engkau kalah berbuat baji. Apapun tidak kuinginkan, yang kuharap hanya dapat mati bersama dengan Goat Loh. Hektometer, jangan kau harap dapat menyentuh seujung jerinya lagi, jawab Kiao Goat ketus. Keng Hang menatapnya dengan sorot mati membara, kalau saja sinar matanya dapat membunuh orang, sejak tadi tentu orang itu sudah dibunuhnya. Umpama api amarahnya juga dapat berkobar, tentu sejak tadi putri itu pun sudah dibakarnya hidup-hidup. Akan tetapi Kiao Goat Kiong Chu masih tetap berdiri tenang saja di situ dengan senyum mengejek. Mendadak Keng Hang mengakak tawa seperti orang gila, tertawa histeris, tertawanya orang putus asa dan penuh menci, penuh dendam. Hektometer, kau malah tertawa? Apa yang kau tertawakan tanya Kiao Goat Kiong Chu mendongkol. Hahaha kalian anggap diri kalian manusia super, manusia yang lain daripada yang lain? Kalian mengira dengan segala kemampuan kalian dapat menguasai segala kehendakmu. Akan tetapi, hahaha, akan tetapi, bila aku sudah mati, aku akan berkumpul bersama Goat loh. Untuk ini dapatkah kalian merintangi kami? Di tengah gelap tertawa kalap itu, mendadak Keng Hang terkapar, suara tertawanya mulai lemah dan akhirnya berhenti untuk selamanya. Lian Sing Kiong Chu menjerit perlahan dan memburu maju, dilihatnya golok putung tadi telah menancap ke dalam hulu hatinya, tamatlah riwayat Seng Lelaki Maha Cakap itu. Terima kasih telah menonton!